Intro Butuh pekerja dalam waktu cepat Membuat para majikan menerima TKI tanpa dokumen alias ilegal Mereka bukan tak sadar akan tindakan melanggar hukum ini Ada pekerja yang dari seri ke seri yang lain Berhenti jenak, minta kejadian Jumlah 3.100 pekerja itu baru dari satu ladang saja. Diduga ada ratusan ribu pekerja ilegal di Malaysia. Ingin hidup aman, TKI tak berdokumen alias ilegal belakangan banyak mengurus dokumen. Disinilah mulai timbul persoalan baru. Diduga pengurusan dokumen ini jadi ladang uang beberapa oknum. TKI yang hendak membuat paspor secara legal justru tak pernah menerima paspor mereka. Syarikat kami yang human resource mengatur pekerja 590 untuk membuatkan paspor bekerjasama dengan agensi, yaitu agensi B****. Di orang berpaspor melalui konsol tawal. Tapi ternyata jumlah pembuatan ini tidak dapat dijamin sebab tidak ada kuota yang dimuluskan oleh Indonesia untuk membenarkan perusahaan untuk urus paspor. Itu satu pekerja dikenalkan biaya berapa? Satu pekerja kalau paspor baru-barunya tahun 3 hari. Tahun berapa? Sudah dua tahun. Kami hanya diarahkan, macam kami mana, diarahkan untuk orang kita, kita antar untuk mau gambar, untuk mau bikin paspor. Kita kasih pisahnya. Tapi selepas keadinya itu untuk intak sangkutnya di mana, demi pekerja kami juga tidak tahu. Kami hanya tahu, kata-kata yang mau bikin paspor kami bawa. Karena satu kali itu semua anak-anak semua itu dikasih gambar dengan paspor. Tapi selepas keadinya itu, sampai sekarang ada yang tidak ada. Ada yang daripada 2009 bikin paspor sampai sekarang. Belum keluar paspor. Ada yang daripada 2011, ada sebuah dunia bikin paspor sampai sekarang. Membenahi persoalan TKI, pemerintah Indonesia kewalahan. Persoalan TKI ilegal tak pernah ada solusi. Buru migran Indonesia, baku warga negara kelas 2 yang tak mendapat perlindungan negara, dan tak diberi fasilitas mengakses dokumen legal. Kita menyokong agar mereka tidak terkenal operasi pendatang asing tanpa izin dan bekerja di satu perusahaan-perusahaan perladangan. Tapi kita lebih utamanya adalah memberikan kepastian hukum agar para tenaga kerja itu memiliki dokumen dan dipekerjakan kembali dengan kontrak kerja dengan dokumen yang besar. BIP3 TKI Nunukan berjanji menyediakan layanan satu atap bagi buru migran Indonesia. Seperti apa prosedur pembuatan paspor legal bagi buru migran? Memberikan kelayanan penerbitan dokumen untuk TKI satu atap, satu pintu. Satu pintu secara asal-asal besar akan terbit dokumen untuk penerbitan di nomor kami BIP3 akan terbit rekomendasi paspor di kami akan terbit paspor di sini. Jadi semua satu pintu selesai. TKI datang, kita memiliki apa-apa keluar dari sini sudah lengkap kegungannya. Lantas bagaimana dengan biaya? Imigrasi menunjukkan menjanjikan biaya 0 rupiah alias gratis. Masih-masih intansi kan punya SOP. Ya berapa hari pesan tes kesehatan, berapa hari urus listrik penerbitannya. Kemarin, pas kemarin belum sampai membicarakan berapa lahat manggilaya prosesnya. Kalau khusus yang kementrasian, kalau paspor untuk bekerja, kalau kementrasian itu bagi yang baru ya, bagi yang baru, untuk bekerja pelakon itu paspornya, bagi yang baru, bagi yang sudah pernah bekerja, sudah sudah pernah memiliki paspor, dan memiliki biaya tersebut dengan agama pemerintah, satu orang, satu orang. Solusi tahannya dimiliki perwakilan pemerintah Indonesia di Tawau. Di Nenukan, DP3 TKI dan Imigrasi juga punya program pelatihan dan pemberdayaan TKI Poros Perbatasan Nenukan, program yang baru dikeluarkan November 2015. Sebelum ada program ini, TKI yang penangan eksportasi itu, yang didapatkan DP3 adalah memulangkan, hanya memulangkan. jadi ketika Jeportan nyampe di terminal pelabuhan, dilakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan, diberikan penawaran kepada mereka yang akan pulang kampung, di tampung, DP3 TKI. Dan ketika ada kapal yang akan berangkat, kita menaikkan. Dan kami memang tidak mengakomodos, dan dulu mereka yang akan kembali ke Malaysia. Tanpa pemberdayaan buru migran, jalur ilegal masuk Malaysia tetap ramai dilalui. Demi ringgit, segala cara dilakukan. Kita gaji di sini, cukup lah 500 ringgit. Pendingkan di sana, di sana dengan gaji 2 juta, 500 juta, 22 juta, pas malah kosong. Sehingga orang selalu ini, banyak orang dari Kelimantan, dari Sumatera, atau Pelimbang, banyak orang yang masuk kembali. Sebab, sangat, merenang, sangat, jalan-jalan tikus, untuk semua rasanya. Tanpa pemberdayaan buru migran, kisah para deportan akan terus ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.